Rusia memenuhi pengiriman suplei bahan bakar minyak ke Kuba, sebuah langkah berani di tengah pemberlakuan sanksi dari Amerika Serikat dan Kanada yang menyasar kegiatan ekspor minyak dan bahan bakar Rusia. Kapal tanker membawa bahan bakar minyak Rusia tiba di Kuba pada Kamis 14 Juli 2022 lalu. Dikutip dari Tribunews.com, kapal tanker Avramak Suvorovsky prospek berbendera Liberia tiba di pelabuhan Matan Zaskuba. Kapal itu membawa sekira 7.000 parel minyak di pelabuhan UST Luga, Rusia. Pasokan minyak akan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air di negara Karibia. Menurut laporan, kargo tersebut bernilai sekira 70 juta dolar Amerika Serikat. Database Maritim Equasis mencatat kapal itu milik perusahaan pengiriman Rusia, Softcom Float. Softcom Float berada di dalam daftar sanksi Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kuba belum memberikan komentar terkait hal ini. Sementara itu, Eropa dan Inggris bersiap mengembargo impor minyak mentah Rusia. Diketahui Kuba terpaksa mencari sumber bahan bakar alternatif. Lantaran sekutu politiknya memenuhi permintaan domestiknya sendiri. Petrolos de Venezuela, PDVSA mengungkap sepanjang tahun ini, Venezuela mengirim sekira 56.610 barel per hari. Termasuk minyak mentah, bensin, solar, bahan bakar jet, dan bahan bakar minyak ke Kuba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!